Oke, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia Dan di Etalase Indonesia kali ini tidak hanya ditemani oleh Krishna dan juga Vijay Tapi kita sudah kedatangan tamu istimewa nih, Jay Ibu Sri, Assalamualaikum Ibu Sri, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kita kedatangan Ibu Sri Mulyani, tapi bukan Menteri Keuangan Bukan, bukan Mungkin sebagai informasi, Ibu Sri ini salah satu perawat di salah satu rumah sakit Anissa Yang memang sudah legend ya Ibu dari tahun 2001 Masya Allah, luar biasa sekali Dan pastinya Ibu Sri ini banyak banget ngasih informasi Khususnya mungkin ini informasinya sangat bermanfaat banget untuk new mom kali ya Untuk orang tua-orang tua yang baru-baru punya anak gitu ya Apalagi kita nih mempersiapkan diri ya Benar Mengingat sudah usia ya kan Bahkan sebentar lagi mungkin kita akan menikah terus memiliki anak ya Mungkin ini menjadi sebuah pembelajaran parenting juga untuk kita sendiri Nah ini ngomongin soal merawat bayi gitu ya Temanya tentang tips Jitu merawat bayi gitu kan Sebagai perawat yang memang sudah, wah puluhan tahun ya berarti ya Bu Eh belasan tahun ya 20 tahun ya Udah lama banget Pastinya ada tips-tips yang mungkin bisa disampaikan sama pemirsa di rumah Khususnya nyumum nih Ini biasanya kan kalau misalkan bayi awal-awal tuh masih ada tali pusernya nih ya Bu ya Nah itu gimana tuh Bu, kalau misalkan tali pusernya biar cepat kering kayak gitu-gitu Gimana tuh biasanya Bu? Kalau saat ini untuk perawatan tali pusat sudah tidak menggunakan apa-apa lagi Yang penting prinsipnya bersih dan kering Jadi yang harus dipersiapkan seorang ibu kita lihat tali pusernya terus sering dipantau Kalau misalkan sudah ada tanda-tanda basah berarti kita perawatannya kurang Jadi yang prinsipnya sekarang bersih dan kering, cuci tangan yang lebih utama gitu Jadi setelah dimandikan kita keringkan boleh pakai kasar atau pakai handuk yang bersih gitu Jadi itu cukup itu aja, insya Allah cepat kering Dua, biarkan aja ya? Biarkan aja, karena ada tiga sampai empat hari sudah kering Yang penting jaga steril Paling lama itu dua minggu Dua minggu sudah insya Allah kering Yang penting steril aja ya Yang penting bersih Bersih ya Bersih dan kering itu prinsipnya Tidak boleh dikasih betadine, tidak boleh dikasih alkohol Apalagi yang pernak-pernik yang lain Oh jadi malah harusnya nggak boleh dipakain gitu ya? Malah muncul bakteri di situ, kan basah Ya, apalagi kalau misalnya dikasih yang lain-lain Kadang orang awam suka dikasih kunyit Malah itu nanti munculnya infeksi Jadi sekarang prinsipnya bersih dan kering Kita harus bersih, pokoknya cuci tangan dulu yang paling utama Berarti itu lebih mempermudah pengeringan ya? Ya, mempermudah pengeringan Apalagi sering kena udara, ya jadi jangan usah dibungkus-bungkus Jadi kering udara, yang penting di situ tidak boleh ada kotoran Berarti dibersihnya cukup pakai air aja? Pakai air hangat Ini jadi informasi sih untuk new mom ya Maksudnya kadang namanya juga ibu-ibu baru gitu ya Punya anak kadang merasa panik Waduh ini belum kering-kering Makanya banyak kadang orang-orang yang justru Malah pakai kayak betadine dan lain sebagainya Untuk mengeringkan, malah justru nggak boleh ya Bu ya Jadi cukup, ya tadi Kalau kata Bu Sri itu tipsnya itu cukup dibiarkan Tetapi tetap keadaan bersih ya Memakai air gitu Stereo Stereo ya Tapi Bu, untuk bayi yang baru lahir Biasa itu ya sering banget saya lihat Itu biasanya dimandiinnya pakai air hangat ya Sebenarnya itu boleh nggak sih? Kira-kira si bayi yang baru lahir itu Itu dimandiinnya pakai air dingin Boleh nggak sebetulnya? Kalau bayi kan kulitnya masih sensitif Itu dia masih perlu adaptasi dengan udara luar Terutama kan bayi di dalam rahim itu hangat Jadi ya sebaiknya sesuaikan dengan suhu tubuh dulu Sampai dengan nanti 6 bulan Jadi air hangat-hangat kuku Kalau misalnya ada pengatur suhunya Di sekitar 36-37 derajat celcius Nanti setelah 6 bulan baru dikenalkan dengan air dingin Karena nanti takutnya terjadi hipotermi Hipotermi itu kedinginan Kedinginan itu memang yang lebih berbahaya pada bayi baru lahir itu Tidak boleh terjadi kedinginan Jadi suhunya harus dipantau Memang awal-awal itu Bayi harus dimandikan pakai air hangat Tapi walaupun hangat juga hangatnya nggak terlalu hangat banget ya? Nggak, nggak sesuai suhu tubuhnya aja Yang normal kan 36-37 Jadi kalau mau dicek ya hangat-hangat kuku Sampai dulu sih berapa bulan? Kurang lebih 6 bulan nanti baru dikenalkan sama air Tapi bertahap, jangan langsung air dingin Baru setelah dia Bayi itu udah kuat Bisa tidak Langsung biasanya kan dia kedinginan biru di sekitar mulut Gemetaran itu bisa kelihatan Berarti bayi itu kedinginan Baru nanti dicoba langsung air dingin Kalau misalnya sudah bertahap prosesnya Nah ini kalau ngomongin soal mandikan Itu kan berarti berhubungan dengan perawatan bayi ya Mungkin banyak banget nih nyumum di rumah Yang masih belum tahu gitu ya Mungkin agak jiper karena baru megang bayi gitu kan Nah ini gimana? Kaku ya Iya kaku masih kaku gitu Nah gimana bu? Caranya mungkin stepnya dari awal sampai akhir Yang benar apakah juga boleh Misalkan bayi udah langsung dipakein telon Atau bedak dan lain sebagainya Ya itu berawal dari pertama tadi Kalau bayi itu kulitnya masih sensitif Makanya meskipun bayi tidak diberikan apa-apa Kadang suka muncul merah-merah Bintik-bintik itu Padahal kita tidak berikan apa-apa Itu karena memang kita jangan sampai Merangsang bayi untuk terjadi alergi Karena kulit bayi itu masih sensitif Jadi untuk apa Pertama sebaiknya tidak diberikan dulu Yang macam-macam Bedak, alkohol Apa tadi minyak telon Kayak gitu Minyak telon juga gak boleh ya? Sebaiknya tidak Tapi kalau misalnya biasanya Ah gak wangi gitu ya Kok bayinya gak wangi? Silahkan tapi dilihat Nanti setelah memakaikan itu Betadi apa ya? Bedak ataupun minyak telon Ada ruam-ruam kemerahan atau tidak? Kalau misalnya langsung muncul kemerahan Atau dia kayak keliatan gatel gitu ya Sebaiknya tidak Kita sih dianjurkan sepengah ibu-ibu yang melahirkan itu Nanti setelah satu tahun baru kita kenalkan dengan bedak-bedakan gitu Jadi ya gak apa-apa bayi gak wangi kan udah mandi sabun bayi aja udah wangi gitu Ya udah cukup gitu Karena bayi itu memang sangat sensitif sekali Gaya kulitnya Tapi kalau untuk anak bayi nih yang sering banget saya lihat Itu kalau misalkan baru lahir atau baru-baru lahir itu sering banget di bedong Itu bener gak sih? Apa sih manfaatnya itu kalau di bedong? Di bedong itu intinya biar dia nyaman Biar dia hangat gitu ya Tetapi untuk struktur tubuh sekali itu tidak ada banyak manfaatnya Jadi sebaiknya tidak usah dan biarkan bayi beraktifitas sesuai dengan pertumbuhannya sendiri Jadi jangan sampai kita hambat bayi sampai di bedong Kuat sekali biar kakinya lurus Karena tidak ada fungsinya Nah jadi sebaiknya tidak usah Kalau misalnya memang bayinya sudah nyaman Dengan di bedong yang penting jangan terlalu kencang Jangan terlalu kencang Sahabat-sahabatnya selimut aja gitu Kadang kan bayi sudah dari awal sudah di bedong Jadi dia nyaman dengan di bedong gitu ya Padahal itu memang tidak ada sama sekali manfaatnya Jadi sebaiknya Membuat nyaman aja ya? Tidak usah hanya membuat nyaman Cukup dengan selimut juga sudah cukup sebenarnya Berarti mitos-mitos yang mungkin kayak selama ini beredar di masyarakat Kalau bedong itu bikin jadi misalnya tangan Biar lentik-lentik itu Tidak ada manfaatnya sangat sekali Jadi cuma membuat kenyamanan dari bayi itu sendiri sebenarnya fungsinya Makanya sebaiknya pergerakan bayi itu tidak boleh dihambat Biar dia pertumbuhannya cepat ya? Cepat ya Itu sih Itu bagus banget sih pemeriksa aja di informasi gitu ya Ternyata kadang haruhnya kadang selama ini tinggi masyarakat gitu Aduh jangan nanti bayinya ini loh kaginya segala macam gitu Kadang sekarang kan sudah gak nyaman malah bayi Baru lahir aja di bedong Kemudian 3 hari kemudian sudah gak mau Jadi memang kita jangan hambat pertumbuhan bayi Yang penting bayi nyaman di bedong pun segininya aja Yang penting hangat gitu Jadi buat new mom-new mom Tadi ada beberapa informasi sedikit ya Jadi bisa jadi pelajaran atau jadi bekal gitu Tapi kalau misalkan untuk ngebersihin kayak misalkan pakai cotton bud kayak gitu-gitu boleh gak sih? Cotton bud itu agak keras ya Kotoran itu sebenarnya banyak manfaatnya gitu ya Tapi ya kalau misalkan kita masukkan cotton bud khawatirnya tambah masuk Itu kan gendang telinganya dekat sekali Jadi khawatirnya malah menjadi trauma di gendang telinga Malah jadi perawatannya agak lama gitu ya Jadi merusak gendang telinga sebaiknya Kalau mau membersihkan di sekitar luar telinganya aja Boleh Gak usah sampai ke dalam-dalam Baiknya kalau masih kecil banget Kita aja kan sakit gitu ya Kita aja sakit ya Apalagi bayi yang masih tipis sekali Terus akan mengganggu gendang telinganya ya Tapi ibu kalau untuk popok sendiri kan ibu bilang tadi bahwasannya kalau bayi itu mudah banget iritasi ya sensitif banget Untuk durasi mengganti popok bayi agar terhindar dari iritasi kira-kira itu batasan atau durasinya itu berapa sih ibu? Kalau untuk mengganti popok sebenarnya tidak ada durasinya harus berapa kali berapa jam sekali enggak Tapi kita sering dilihat itu popok sudah penuh apa enggak Takutnya dia mengiritasi biasanya selangkangan ya Itu namanya popok ruang Sebaiknya sesering mungkin Sesering mungkin diganti Dilihat Biasanya sih ada tanda-tandanya bayi nangis Dilihat dia tidak nyaman apakah dia haus atau tidak nyaman atau sakit gitu Biasanya dia sakit enggak haus karena baru minum Dilihat itu popoknya Popoknya udah penuh atau belum Berarti dia enggak nyaman atau BAB atau enggak gitu Itu biasanya enggak nyaman Jadi sesering mungkin diganti Tidak ada aturannya Sedua jam sekali enggak Yang penting kita lihat itu keadaannya gimana nih popoknya ya Apalagi kalau misalnya ada yang sensitif terhadap pempes ya Itu banyak terjadi ruang-ruang popok gitu Kasian Kadang-kadang ada yang ngasih bedak gitu Itu malah tambah lembab Malah tambah iritasi Jadi sebaiknya Tidak usah pakai popok juga enggak apa-apa Cuma kan yang namanya orang tua enggak mau repot ya Enggak mau repot nanti kalau misalnya sering diganti Apa enggak pakai pempes gitu ya Sering diganti Masalah banyak cucian Tapi bayi yang baru lahir banget ini berarti boleh ya pakai pempes Boleh Boleh Yang penting dilihat dia iritasi atau tidak Sesering mungkin diganti Itu sering dilihat itu aja Oh iya Tidak ada aturannya Iya Jadi nyumum di rumah nih harus peka-peka ya Ngelihat mungkin bayinya ini nangisnya ada motif apa dulu Iya Nah itu lapar Iya Tapi bayi itu nangis itu ada berbagai macam Itu ya Ada sakit Sakit Gak nyaman Haus Kalau haus dia cari-cari Biasanya nyari-nyari Itu ya Sari-sari susu Itu berarti haus Nangis gak jelas Mulangking panjang gitu Dia sakit apa enggak gitu Oh gitu jadi ada durasinya Iya Harus tahan ya Oh iya Yang mau siap-siap Yang mau jadi ibu Yang mungkin kita ya Jadi bisa Kedepannya bisa jadi ilmu parenting Harus dipelajari ya Tangisan bayi ya Yang panjangnya durasinya berapa Ini berarti kenapa gitu ya Jadi kita jangan nyaman Oh udah dikasih popok ini Biarin pipis juga nanti Saatnya diganti ya diganti gitu Jangan begitu Harus sering mungkin dilihat Terusnya diganti diganti Itu kasian Bayinya gak nyaman Ini kalau ngomongin soal bayi gitu Kadang apa namanya Ibu di rumah gitu kan Mungkin bunda-bundanya Nyumom gitu ya Kadang masih suka khawatir Yang misalkan Ini udah misalkan Popok udah aman gitu ya Udah dikasih susu Dan lain sebagainya Tapi ternyata demam gitu ya Mungkin itu gimana Langkah-langkah awal Yang mungkin bisa dilakukan oleh Bunda di rumah gitu Nyumom di rumah Ketika mungkin bayi Dalam kondisi demam Atau sakit gitu Harus siapain dulu Iya siapain dulu Sebelum lupa ke dokter gitu ya Iya bener Jadi untuk ibu-ibu Itu harus punya termometer Termometer bayi Ya jadi Jangan hanya dengan tempelan tangan kita Aduh bayinya panas Pada suhu Seseorang itu berbeda-beda Ya suhu tubuh seorang Kita itu berbeda-beda Balagi dengan bayi Jadi harus punya termometer Dicek suhunya Normalnya 365 sampai 37,5 Jadi dilihat kalau misalnya ternyata Memang dia demam Di atas 3,75 Yang pertama Untuk langkah awal Kompres boleh Kompres air hangat Ya jadi Bukan air dingin Ataupun Air es Bukan Jadi harus air hangat Karena untuk membuka Pori-porinya Biar Keringatnya Eh apa Panasnya keluar Cepat keluar Itu cepat turun Jadi untuk Kompres air hangat itu Boleh pakai WhatsApp Boleh pakai antuk Di daerah-daerah yang memang Banyak pembuluh Darahnya Ya itu Kayak di Leher Kedai di ketiak Kelipatan paha Itu akan Cepat Menurunkan Suhu tubuhnya Yang kedua Mungkin Kalau misalnya Suruh banyak minum Bayinya Banyak minum Kalau dia minum Udah gak mau Dan masih demam Ya harus cepat-cepat Segera dibawa Mungkin ibunya minum paracetamol Itu ngaruh gak sih? Aduh enggak Karena udah berbeda Nanti Masuk ke asih Nanti bayinya Demamnya akan turun Enggak Berbeda Berbeda Jadi gak ngaruh ya? Enggak ngaruh Jadi yang diobatin ya bayinya Bukan ibunya Itu Kadang mungkin Banyak ibu-ibunya sekarang Masih memahami itu loh Kayak maksudnya Anaknya yang sakit Ibunya yang minum Jadi mungkin Bakal turun sali-sari Paracetamolnya Air susu itu Tapi ternyata gak ngaruh ya? Enggak Jadi ya Bayinya yang sakit ya Oh bayinya yang diobatin Iya Berarti ya Kalau memang dia Udah siap dengan obat-obat yang memang sudah dianjurkan dari dokter Ya silahkan diminumkan obat yang memang sudah disiapkan di rumah Dan sesuai dengan anjuran dokter Iya Tapi kalau untuk makanan sendiri Bu Misalkan seorang ibu yang lagi Fasal menyusui Ini berpengaruh gak sih dari segi makanan? Misalkan Si ibunya makannya ini ini Terus berpengaruh gak sih sama si asih Untuk si bayi Apa makanan yang mungkin bisa jadi banyak air susunya gitu? Kalau misalnya untuk memperbanyak asih Ya memang berpengaruh Biar asihnya banyak Dia harus makan yang bergizi Sayur Buah-buahan Dan minum yang banyak Itu akan Asihnya akan memperlancar asih Dan komposisi Kalau untuk komposisi ya Mungkin gak terlalu Yang penting bergizi aja ibunya Nanti asihnya juga akan baik Tapi kalau untuk Ya tadi obat-obatan gak? Gak berpengaruh Oh gak berpengaruh ya Terkait obat-obatannya Yang penting bisa menjaga si bayinya ini ya Ya Yang tadi ibu kasih tau Tapi ini ibu ada sedikit pertanyaan yang agak melenceng Bu Untuk fenomena Baby bluesnya sebenarnya ada gak sih ibu? Ada Ada Baby blues itu berarti Ibunya memang belum siap Dengan kehadiran bayinya Nah Jadi memang harus dukungan dari orang tua Apa keluarga Agar ibu itu harus Memang benar-benar dipersiapkan dari awal kehamilan Nanti akan punya bayi Nih Itu memang harus seperti itu Kadang ada Misalnya ibu yang masih muda Memang dia belum siap dengan pernikahannya Nanti apalagi dengan punya bayi Nanti akan repot segala macam Itu banyak Ada Ada yang seperti itu Cara untuk mengatasinya mungkin lebih Belajar parenting Lebih dalam kan Ya mungkin Support orang-orang sekitar Ya support sekitar keluarga Yang lebih penting Ya mungkin ini sering baca-baca Ya sering lihat-lihat kan sekarang banyak ya Apa Acara-acara tentang Persiapan nanti kelahiran atau kehamilan itu Ini mungkin ngomongin soal baby blues kan Berarti persiapan-persiapan yang memang harus dilakukan oleh orang tua Nah mungkin ada tipsnya dari ibu Sri gitu ya Selaku mungkin perawat yang memang sudah sekian tahun merawat bayi gitu ya Apa bu pesan yang mungkin bisa disampaikan oleh ibu Sri Untuk pemirsa di rumah Untuk para orang tua Supaya bisa menjaga bayinya Orang tua muda terutama ya Ya terutama yukom nih Yang pertama mungkin tadi yang harus dipersiapkan dari awal Karena kita sudah niat menikah Berarti kita siap punya anak gitu ya Jadi dipersiapkan boleh baca-baca Tentang nanti bagaimana perawatan bayinya Bagaimana nanti cara Kalau bayi sudah besar kan banyak ya Itu yang kedua mungkin gizi Harus dipersiapkan juga Gizi yang apa Nutrisi yang bergizi Karena sekarang Banyak kejadian Karena kurang gizi Terjadi stunting Atau Tumbuh kembangnya Tidak sesuai dengan usianya Gitu Jadi itu yang pertama Nutrisi Kesiapan ibu mental Terutama Dukungan dari keluarga Itu sangat-sangat berpengaruh sekali Itu suami dari orang tua Itu memang harus benar-benar dipersiapkan Dan mendukung kalau nanti pas dia punya bayi Itu memang harus ini loh tahapan-tahapannya Kita tuh harus dari mulai ke hamilan dipersiapkan Dari mulai ke awal bayi lahir Apa yang harus dipersiapkan Itu harus banyak-banyak membaca Dan melihat Itu sih Sedang berarti kan persiapannya Enggak cuman disiapkan untuk seorang ibu juga Tapi suami dan orang sekitar yang harus siap semuanya Harus men-support semuanya Terutama mental Mental psikisnya Dari awal dia Enggak Enggak punya beban Sementara lahiran Harus merawat bayi Itu yang memang harus support mental Yang harus benar-benar dipersiapkan Oke Jadi gampang-gampang susah Gampang-gampang susah Gampang-gampang susah Oke bu Demikian mungkin perbincangan kita kali ini Pemirsa Nanti kita akan balik lagi Tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya Jadi terima kasih ibu Sampai-sampai Mudah-mudahan bermanfaat Iya semuanya Berulang ini bisa jadi manfaat ya untuk pemerintah Sampai-sampai Tapi untuk kemudian aku sih manfaat banget sih Untuk ke depannya Berarti kan salat di bulan ya Insya Allah Insya Allah Oke jadi kita lagi Sudah siap Oke Bumirsa Tetap di atalasa Indonesia Oke terima kasih ibu Sampai-sampai Ya mbak Sampai jumpa 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 Sampai jumpa